Pemerintah Kabupaten Pemekasan terus menyalurkan bantuan paket sembako kepada penerima manfaat jaring pengaman sosial yang sebelumnya juga telah menyalurkan paket bantuan serupa kepada penerima bantuan kategori seniman dan pelaku seni. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Pemekasan Rojai kepada pedagang kaki lima di Pendopo Ronggoskowati Pemekasan Rabu Pagi. Ada sebanyak 1.823 pedagang kaki lima di Pemekasan mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial. Bantuan itu berupa beras, telur, minyak, dan sembako lainnya serta uang 300 ribu rupiah. Wakil Bupati Pemekasan Rojai mengatakan bantuan ini diberikan kepada warga yang terdampak COVID-19 setelah beberapa sektor usaha tidak bergerak, salah satunya seperti yang dirasakan pedagang kaki lima. Hari ini penyerahan untuk PKL Kabupaten Pemekasan Rojai yang setiap hari ini berhubungan di Pemekasan Rojai. Semua yang terdata yang dapat kemimpun ini bantuan dari beberapa melakukan stiklon dan penyakitan kebutuhan PKL Kabupaten Pemekasan. yang disampaikan kami dan termasuk yang ada di kata inas operasi dan di Kabupaten Makassan, 1823 IKL di Kabupaten Makassan. Kalau sebagian ada yang tidak tercover ini hanya meneror saja. Tetapi yang terdata di sini, alhamdulillah sudah tercover semua dan akan kita hukikan bantuan berupa uang 300 ribu dan sejumlah kebutuhan pokok. Untuk hal-hal yang lain, karena ini semua sektor, termasuk PKL, Pegiat Seni, Pegiat Seni sudah kita berikan hari ini PKL, kemudian yang selanjutnya nanti beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung terdampak oleh kebutuhan. Karena dampak COVID-19 ini membuat beberapa sektor yang tidak bergerak seperti biasanya. Tentunya pendapatan semuanya, kemudian ini harus kita jawab dengan beberapa langkah tapi seolah-olah kita berbantuan. ini juga menggunakan alhamdulillah. Untuk sementara masih terkait COVID-19. Hanya satu kali ini atau akan ada gelombang berikutnya untuk mereka? Ya tentunya karena beberapa hal ini sudah kita angkatkan selamat kebutuhan. Insya Allah kalau ini segera berakhir, apakah ini semua tercover? PKL semua di Pamekasa? Dari data yang masuk ke kami, Insya Allah tercover. Jika masih ada sebagian yang belum tercover, maksudnya ini kan hanya beberapa yang terjejer lah. Yang tidak sempat, barangkali Ketua Pembunyukan atau Kondinas terkait di diskoperasi mendapatkan. Wabu Projai juga menyampaikan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah Pamekasan kepada seluruh pedagang kaki lima di tengah pandemi Corona. Selain itu, pihaknya juga berharap kepada yang lain juga ikut andil atau peduli bagi dermawan yang mampu untuk saling membantu warga yang terdampak virus Corona. Wabu Projai juga mengajak kepada semua pihak agar bersatu padu memerangi penyebaran COVID-19 di Pamekasan. Bukan hanya penyebaran COVID-19-nya, tapi juga dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 kepada masyarakat. Muhammad Hasan, JTV